Balik lagi di Dr.Traveler, gue sama Dr.Sindi lagi ditemenin sama ibu desa Tanjung Sari, Ciamis, Jawa Barat. Singkong, keling, manup singkong, sinetan, lorca kolong bapak satar buleneng. Yeay! Bu, udah sampai belum? Ayo! Udah sampai, di sebelah mana? Ayo, di sebelah ini. Oke, oke. Jadi kita ambil dulu ya. Iya, oke. Oke, guys kita ambil dulu singkongnya. Ini aku udah bawa cangkul ya. Kita coba. Aku coba bantu nyangkul ya. Iya, oke. Kita ambil yang gede ini ya bu ya. Iya. Oke. Cangkul dulu nih bu. Dikit-dikit ya dong. Dikit-dikit dong. Kayak gini ya. Jangan terlalu dalam dulu. Satu, dua, tiga. Wah, besar banget. Iya. Ini gede banget nih, ada dua. Oke, kita ambil dulu, dipotong dulu pakai parang. Lumayan banget nih bu. Besar-besar banget bu singkongnya bu. Wah, gede banget guys. Besar banget dok. Nanti ini singkongnya mau dibuat apa bu? Kan dipakai keripik itu, keripik kaca. Ini buat keripik kaca. Oh iya. Keripik kaca tuh kayak gimana sih dok? Itu tuh dok yang kayak keripik kaca tapi bening-bening gitu. Iya. Oh yang tipis-tipis banget gitu. Wih, berarti kalau segede gini udah cukup banget bu. Ya udah, kalau kayak gitu kita buat keripik kacanya di sebelah mana bu. Jangan gak dari sini? Iya. Dekat. Dekat di rumah. Di situ? Di rumah. Oke, coba kita ke situ yuk. Yuk. Sekarang kita mau bikin pica atau keripik kaca khas desa Tanjung Sari. Cara pembuatannya pertama-tama bersihkan dan kupas singkong. Parut menggunakan mesin parut khusus. Piriskan airnya menggunakan kain saringan. Tambahkan garam secukupnya. Setelah itu cetak hingga berbentuk pula. Setelah jadi kukus adonan pikcanya. Selanjutnya, jemur pikca selama 2 hingga 3 jam hingga kering. Setelah kering, tinggal disanggrai pakai minyak sedikit. Dan Tara. Jadi deh. Yeay. Sekarang udah ada 2 macam rasa pikca guys. Ada yang original dan juga yang balado. Yeay. Sudah jadi. Wah, ini ada 2 rasa pikca ya bu ya? Iya. Nah, jadi pikca itu keripik kaca. Kaca. Ya, ada yang ini originalnya. Yang pedas sama sekali. Yang ini pedas. Ada pedasnya. Iya. Kenapa dibilang kaca? Karena teksturnya mirip kayak kaca gitu ya bu. Iya. Dan juga dia transparan bu. Iya. Kalau kita ngeliat kayak gini tuh dia transparan. Bukan ngeliat uang ya. Iya. Bukan meraba ya. Iya. Tapi meraba keripik ini. Emang menyatakan kayak bener-bener kaca banget. Iya. Oke, sekarang kita coba yang originalnya dulu ya. Iya. Karena kita pengen tau dulu rasa original itu kayak gimana sebelum dicampur bumbunya. Iya. Kita cobain sama-sama. Crunchy banget ya bu ya. Iya. Tapi bukan gigit kaca. Bukan. Tapi ini gigit keripik. Sebenarnya kalau original rasanya agak sedikit hampar ya bu ya. Karena ini gak ada rasa apapun. Cuma bener-bener kayak. Atau mungkin belum digaremin ya bu ya. Atau di. Jadi bener-bener real tanpa bumbu apapun ya bu ya. Iya. Oke. Sekarang kita cobain yang rasa pedas ya. Yaudah yuk. Iya bu kita cobain bareng-bareng ya. Ini enak. Ini enak banget. Ini enak banget bu. Tapi pedas banget. Saya walaupun orang Sumatera tapi gak akan pedas. Eh tapi harus hati-hati bu ya sama teman-teman di rumah. Kalau belum makan apalagi punya riwayat sakit pada lambung. Jangan langsung makan keripik ini. Ya tau gak kenapa alesannya? Sakit perut. Sakit perut. Kalau ibu tau gak alesannya kenapa? Iya. Takutnya. Asam lambungnya. Meningkat. Meningkat. Tuh pinter. Nah jadi betul bu gak boleh kalau kita punya riwayat sakit lambung ya. Sebelumnya ataupun memang kita belum makan. Tidak direkomendasikan makan yang pedas-pedas kayak gini. Apalagi ini kan nagih bu. Ya cukup cuman sekali. Pasti bakal berulang lagi. Pasti nagih enak. Betul dong. Dan ini juga harus hati-hati makannya pelan-pelan. Kenapa? Karena memang tajam. Dan apa kayak jaringan di sekitar mulut kita itu kan banyak businya. Jadi mudah berdarah makannya. Makannya itu harus pelan-pelan walaupun enak ya. Betul. Kenyutan dokter Niko. Kenapa ya? Ini kan pedas. Nanti bisa bikin diare. Jadi bu kalau emang pedas-pedas kayak gini. Kalau kita makannya terlalu banyak. Memang bisa mengganggu pencernaan. Apalagi kalau emang kita belum makan tadi ya. Tapi kalau dalam yang cukup. Maksudnya tidak terlalu berlebihan. Itu sebenarnya gak apa-apa. Ya. Asal tetap ya bu ya. Kita bilang tadi. Harus ada makanan dulu yang kita makan. Kita habisin lagi. Apa ibu sanggup sampai habis? Ingat tidak boleh berlebihan ya bu ya. Kita makan seperlunya aja.